Sub indo by broth3rmax Aku to the point aja ya mas? Iya Aku denger katanya vendor yang kemarin meeting di luar kota itu di cancel Tapi kamu tetep pergi, kenapa mas? Enggak, aku gak di cancel, tetep jadinya, gue tetep meeting sama mereka Emang kamu tau dari mana? Enggak penting mas, sumbernya dari mana, aku tau dari mana enggak penting Aku cuma butuh jawaban kamu, kenapa kamu bohongin aku? Enggak, aku enggak bohong saya Aku beneran meeting, aku beneran bisnis strip ke sana Kalau kamu enggak percaya ini ada fotonya Kamu lihat ya Enggak, kalau ini Aku meeting sama mereka Ya itu bisa kan foto beberapa bulan yang lalu Atau mungkin itu fotonya di edit Zaman sekarang kan udah canggih Tetep gak membuktikan kenapa kamu cancel Iya, 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 iya juga Aku telepon aja deh orang, biar kamu percaya sama aku ya Enggak usah, enggak usah Nanti mereka mikir kita kenapa-napa lagi Aku enggak maulah orang mikir macam-macam tentang kita, enggak usah Saya enggak apa-apa, aku telepon daripada kamu yang mikir macam-macam nanti Enggak usah mas Aku cuma butuh jawaban dari kamu aja kok Selama ini kan aku selalu percaya sama omongan kamu Bener ya? Iya kok Bisnis tripnya di cancel, bener? Enggak, aku tetep bisnis trip kesana aku tetep ketemu sama mereka Yang di cancel itu kerjasamanya bukan bisnis tripnya sayang Di cancel karena Bu Biru itu gak setuju sama vendor itu Penjelasan kamu belibat banget mas Aku yakin kamu sedang berusaha buat meyakinin aku Tapi sayangnya kecurigaan aku masih sangat besar untuk kasus ini Hmm, sepertinya kamu gak usah dateng deh Hmm, kenapa? Saya baru dapet kabar dari temen saya Katanya Pak Wijaya sama Pak Kusuma juga ikutan Mereka diundang ke acara itu Dan pasti anak-anaknya juga ikut kesana Beneran kamu? Iya Kenapa? Aku kaget Enggak, aku agak-agak kaget aja kalau mereka bisa dateng barengan gitu Saya jadi penasaran deh Kalau kedua orang tua itu saling bertemu Kok feeling saya jadi enak ya? Pasti ribut sih Gak mungkin enggak Tapi kenapa kamu harus banget dateng? Kalau saran aku ya lebih baik kamu gak usah dateng deh Daripada kamu ngeliat keributan yang gak jelas Kalau itu saya gak bisa Saya harus dateng ke acara itu Karena penting Oke Aku makannya di kantor aja deh Lu, sayang, 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 sayang Sayang, sebentar Kamu udah sampai disini masih kita gak makan siang bareng sih? Gak usah gak mood aku Makan di kantor aja sih Gak, kita makan di restoran deket sini aja ya Oke? Gak usah mas, aku langsung ke kantor aja Yaudah gini aja deh aku Aku antarin kamu ke kantor Sekarang kita take away supaya kamu makan Ga usah mas Udah gak apa-apa ya Gak usah mas Gak usah mas Gak usah mas Gak usah mas Gak mau Oke let's go Dit Dit Ditak Hai Hai kamu ngapain sini aku bawain kamu nasi bungkus telat udah makan makan aja sendiri kamu gitu sih jangan gitu dong aku udah cari kesempatan yang bagus buat ketemu sama kamu aku udah curi-curi kesempatan ini resiko lo buat aku masa kamu cuekin aku iya iya aku ngerti maksud kamu aku harus ngerti kan kalau Ariana memang harus jadi prioritas buat kamu dan aku akan selalu berkorban buat kamu ya kan nggak gitu di nggak gitu kamu juga nomor satu nggak ada yang namanya nomor satu tuh dua orang adanya nomor satu dan nomor dua dan aku tahu aku Ariana nomor satu kan buat kamu kapan sih kamu tuh ngeliat aku tulus pakai hati kamu sendiri dit aku tulus sama kamu aku nikah sama kamu aku tulus dit masa aku main-main sama perasaan aku ke kamu sekarang percuma dit kita ngabis-ngabisin waktu aja kalau kita berdebat kayak begini mendingan kita manja-manjaan kita makan bareng ya temakan yuk aku tahu kamu belum makan juga kan perut kamu nggak bisa bawa perut kamu nggak bisa bawa kita makan ya hayo hai ayo kene wih bajunya bagus juga nih Bagus tuh sil bajunya. Belanja ya kamu tadi ya? Engga. Ini baju dibeliin sama Mbak Riri. Kamu belanja sama Mbak Riri? Kok bisa? Iya tadi itu gak sengaja ketemu. Terus Mbak Riri minta aku buat milih-milihin baju yang bagus lah buat dia katanya. Hmm gitu. Terus dibeliin deh. Lucu, lucu, lucu. Bu, tadi Cecil ketemu sama Dita tau di depan kantornya Pak Saka. Oh, terus kamu ngobrol sama dia? Iya ngobrolin suaminya dia gitu lah. Terus kan Cecil kepo banget ya Bu sama suaminya. Terus Cecil minta, Cecil mau ngeliat tuh mukanya dia kayak gimana. Eh Gadika ada sama Dita. Maksudnya Cecil tuh bingung deh. Iya kenapa gak mau kasih liat gitu. Itu. Mungkin... Prevacy kali. Mungkin kali ya. Terus... Ibu udah ngobrol sama pasangan? Udah, udah, udah. Soal itu juga udah aku obrolin terus Mas Saka udah kasih liat foto. Bukti dia ngapain aja sih. Terus ibu percaya? Jelas aku gak bisa percaya. Tapi aku gak bakal bilang tentang keraguan aku sama Mas Saka ke kamu sih. Yaudah, saya balik kerja dulu ya. Tunggu. Tunggu. Tunggu ketika. Terima kasih telah menonton!